Hai para najis, balik lagi di gay village Hai apa kabar semuanya Semoga backpik aja Nih gue udah berapa hari ini gak upload Karena memang ada kesibukan ya By the way gimana potongan rambut gue Manja gak Jadi di video kali ini gue pengen Biasa gay story lagi Cerita-cerita tentang pengalaman-pengalaman Tapi by the way Ini bukan pengalaman gue atau temen gue ya Tapi bagusnya ini ada yang Nge-DM, kebetulan ini kayaknya di messenger ya Orang ngirim pengalamannya Gimana sih kisahnya Buat kalian yang baru gabung langsung aja Tekan tombol subscribe-nya Biar kalian gak ketinggalan video cerita Atau pengalaman-pengalaman baru Dari para najis Nah maaf juga ini gue catat di buku Karena by the way gue belum punya dua handphone Dia ngalumin aja, doain aja Semoga cepet gajian dari youtube Nah jadi cerita ini pertama Dari salah satu temen kita Ini gue langsung baca ini ya Nanti ada sedikit disini Bukti chat ya Jadi biar gue gak ada sangka fake gitu Tapi namanya gue potong Biar dia gak malu Hai kak Saya mau cerita Dulu saya punya BF yang umurnya Sudah dewasa Bahkan sudah om-om Dia sudah punya anak dan istri Tapi dia menceritakan bahwa Dia terpaksa menikah Dengan istrinya Lalu dia ingin menjadikanku BF-nya Ini dari awal aja Konteksnya udah gadun ya Kita lanjut Dengan percaya aku meminta dia Untuk menjadi BF-ku Terus kami bertemu di sebuah jembatan Dia membawa mobil Lalu aku ikut dengan dia Waktu itu kita sempat melakukan Zigi-zigi Terus dia mencium bibirku Dan mencium seluruh badanku Hingga aku tak berdaya Uh manjo ya Kayak lagu IDP ya Nah ini juga kata-katanya Gue rangkum sedikit ya Maksudnya gue benerin Biar gak gimana-gimana Biar gak terlalu kasar ya Wak Jadi gue rapihin gitu Dia mulai menudaiku Sampai aku terbawa Dan enak Tetep ya gatel ya Boti Najil Tapi setelah itu Mengantarkanku pulang Wah kesian banget Abis manis Padi buang ya Nah next yang kedua Ada juga cerita Dari temen kita Ini Kita Samarin aja ya Ini ada disini pokoknya Namanya nanti chatnya Hai aku mau cerita nih Aku anak terakhir Dari empat bersaudara Tahun 1993 Pertama kalinya Aku menghisap Langsung ya dari awal Udah gimana gitu ya Wak Najil ceritanya ya Terus Apa nih Dan itu Punya kakakku Waduh kakak loh Punya kakak Aduh Itu gila ekstrim banget ya Main sama kakak Nah terus Setelah kakak-kakakku lulus sekolah Mereka merantau Dan aku tinggal bersama ibu di rumah Anak dari pak deku datang Pengen tinggal Oh jadi anak pak deknya tuh Nginep Bosnya mau tinggal disitu Di rumah Bersama kami Sebut saja Dia AM Ya percuma sih Itu ada namanya ya Ya kalian udah tau lah Nah AM tinggal pada awalnya Semua biasa saja Normal aja lah ya gitu Dan pada suatu malam AM Ini sebetulnya ada chat-chat Yang gue gak tampilin ya Makanya gue bilang gue rapihin Karena dia kata-katanya terlalu Gimana-gimana gitu ya Jadi gue gak bisa sebutin AM minta video itu Video film itu Dan aku kasih videonya Tiba-tiba Dia kayak Sub indo by broth3rmax Terima kasih Kalau kalian punya cerita juga bisa langsung ke Facebook Messenger Bisa ke DM Instagram, bisa ke email Pasti nanti gue bacain di channel gue ini Jadi jangan ragu-ragu Nanti gue ceritain buat seru-seruan aja ya gitu Jadi kalian jangan malu-malu Nanti bakal gue share disini Dan buat kalian jangan lupa like, komen, dan subscribe Dan juga follow TikTok gue Di bawah ini ada nanti Dan follow Instagram gue dan Facebook gue Jadi kita bisa saling sharing Jadi temen gitu ya Banyakin temen itu banyak rezeki Jadi kayak gitu Pokoknya tunggu video selanjutnya Maaf banget kalau misalkan lama banget uploadnya Ditunggu aja video barunya Jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya Biar kalian gak ketinggalan pas gue upload Kalau kayak gitu gue pamit undur diri Salam na Dias Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya